Oke, jumpa lagi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang limit fungsi trigonometri Dulu di SMA mungkin kalian sudah pernah lihat limit x mendekati 0 sin x per x Kenapa kok cuma sin x per x? Kenapa tidak cos x per x? Ini mesti, kalau belajar limit fungsi trigonometri mesti dimulai dari limit sin x dibagi x Oke, kita lihat sejarahnya Ini ada sebuah juring di sebelah kiri, ini ada gambar Juring yang biru ini, yang gede ini Juring OAB, ini juring yang besar ya OA ini sama dengan OB, ini karena lingkaran, kemudian kita paruh kayak bisa itu OA sama OB itu panjangnya sama Ya, ini panjangnya adalah R atau jari-jari lingkaran Di sini, pada contoh itu 2,73 ya Kemudian OC OC Dan CB ini kaki-kaki dari segitiga siku-siku ya Siku-siku di C Oke, segitiga O, B, C Di mana OB adalah garis miring Dari segitiga O, B, C atau OCB Oke, jadi ini OB-nya ini garis miring ya OB sama dengan OA sama dengan R Kemudian OC ini Tentu saja Saya tulis di sini ya OC tentu saja sama dengan OB dikalikan cos theta di situ Theta ya Nah, theta ini dalam radian, bukan dalam derajat ya Ini theta-nya dalam radian Jadi OC adalah OB dikalikan cos theta Lihat ya, segitiga ini ya Segitiga O, C, B Oke Kemudian BC Atau CB atau BC ya Kemudian BC Sama dengan OB Dikalikan sin theta Yang depan sin ya Garis lurus Sin theta Nah, kemudian Ada juring yang kedua ini OC Sama OD OC Tadi sudah ketemu cos theta Kemudian CB Sama dengan OB sin theta Atau R sin theta Oke Saya tulis di bawahnya lagi Di sini OC Sama dengan R dikalikan cos theta Kemudian Kemudian BC Sama dengan R Dikalikan sin theta Sekarang kita lihat Luasnya ya Sekarang kita lihat luas yang juring merah dulu ini Oke Juring yang merah Juring yang merah Luasnya apa Luasnya tentu Theta Saya tulis dulu ya Luas Juring O, C, D Sama dengan Theta Theta itu bagiannya dia ya Bagiannya juring ini Dibagi 2P Karena sudut keseluruhan Kalau ini lingkarannya penuh Kalau lingkarannya penuh Ini 2P Sedangkan dia cuma punya Porsi theta Maka luasnya adalah theta Dibagi 2P Ini dalam radian Bukan dalam sudut ya Oh, bukan dalam derajat Sorry Kemudian dikalikan Luas OCD itu Dikalikan R Di mana R adalah OC O, C R Eh, sorry Luas juring ini Luas total lingkaran ini Yang juring merah ini Secara keseluruhan Kalau jari-jarinya adalah OC Jari-jarinya OC Luas lingkarannya adalah P OC kuadrat Giri ya Maka ini menjadi Theta P-nya dihilangin Kalau P-nya dihilangin Tinggal Theta Dibagi 2 Dikalikan OC kuadrat OC apa tadi? OC-nya OC adalah ini ya Dikuadratkan R Dikalikan Cos Theta Kuadrat Ini P-nya sudah saya coret Oke 1 Dapat 1 P dibagi P 1 ya kan Maka saya Tulis di sebelahnya Luas juring Saya pakai merah Luas juring OC D Sama dengan Theta Dibagi 2 Tadi Kemudian Apa ini? R dikalikan Cos Theta kuadrat Saya tulis di sini ya Berarti R-nya kuadrat Dikalikan Cos-nya juga Kuadrat R kuadrat Cos Theta kuadrat Theta bagi 2 Oke Kemudian kita cek Luas segitiganya Luas segitiga OC B Saya pakai yang Biru Luas segitiga Siku-siku ya Luas segitiga Siku-siku OC OC Yang tengah dulu OC B Tadi sudah OC D Luas segitiga Setengah Dikalikan Alas Dikalikan Tinggi Sama dengan Setengah Alasnya ini OC ya OC Dikalikan Tingginya Adalah CB Ya dibalik Sebenarnya Tidak apa-apa sih CB Dikalikan OC Tapi ini Kita pakai Yang sebelah Oke CB OC Kita masih punya OC adalah R cos theta Sedangkan CB Mana tadi CB atau BC Itu R sin R sin theta Maka Luas segitiga OCB Luas segitiga OCB Adalah Setengah R kuadrat Cos kuadrat Teta Sorry Cos theta Sin theta Oke Kita lanjutkan Ke juring yang Lebih gede ini Ini OAB Sekarang kita lanjutkan Ke juring Atau Potongan Pisa O A B Sama Kayak tadi Teta Dibagi 2P Dikalikan R nya adalah OA OA itu R Sorry Kita P dulu Luasnya adalah P kuadrat Dikalikan R kuadrat OA Maka Luas juring Ini Menjadi Ini Pi nya Tidak Kuadrat Oke Jadi Teta R kuadrat Dibagi 2 Kita lanjutkan Kita cek disitu ya Bahwa Disitu Luas juring Luas juring OCD OCD Kurang dari Luas Segitiga Luas dari Segitiga OCB Kurang dari Luas juring Yang gede Sekali OAB Kita cek Luas juring OCD Luas juring OCD Adalah Teta Per 2 R kuadrat Cos Kuadrat Teta Oke Kemudian Ini Kurang dari Sama dengan ya Sorry Kurang dari Ya sebenarnya kurang dari Bukan kurang dari Sama dengan Lebih tepatnya kurang dari Kurang dari Sama dengan Tidak apa-apa Karena gak mungkin Lebih dari ya Gak mungkin lebih dari Berarti kurang dari Sama dengan Oke OCB Luasnya tadi apa Luas ketiga OCB Setengah R kuadrat Cos Teta Sin Teta Kurang dari Teta R kuadrat Dibagi 2 Oke Semuanya ada Dua-duanya semua ya Makanya Bisa dihilangin Juga ada Depannya Juga ada Oh Depannya gak ada Tetanya Yang jelas Disini ada Cosnya Disini ada Cosnya Oke Ada tetanya Ada 2nya 2nya kita hilangin Maka ini akan Menjadi Ada R kuadratnya Juga semua Ada 2nya Kita hilangin Kemudian ada R kuadratnya Kita hilangin Maka yang ada Sekarang tinggal Teta Cos kuadrat Teta Kurang dari Sama dengan Cos Teta Sin Teta Kurang dari Sama dengan Disini Teta Ada Teta Ada Teta Oke Kita Kita bagi aja ya Yang depan Semuanya dibagi Teta Cos kuadrat Teta Dibagi ini Teta Cos kuadrat Teta Ini juga kita bagi Teta Cos kuadrat Teta Ini juga dibagi Cosnya satu aja ya Gak usah Kuadrat Oke Dibagi Teta Cos Teta aja Oke Kita lihat sekarang Kita sudah Kurangin Sudah kita bagi Maka disini Yang kiri Menjadi tinggal Cos Teta Kurang dari Sama dengan Ya Yang ini Cos tetanya Hilang Hilang Masih ada Tetanya Jadi tinggal Sin Teta Dibagi Teta Kurang dari Sama dengan Tetanya Hilang Tinggal Per Cos Teta Gitu ya Nah gimana jika Tetanya mendekati 0 Nah ini kan pertanyaannya Gimana jika Teta Mendekati 0 Apa yang terjadi Nah kita lihat ya Disini ya Ini jika Tetanya mendekati 0 Apa yang terjadi Cek Ini Teta Membesar ya Ini kalau Teta Mendekati 0 Teta Mengecil 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 Mendekati 0 Ternyata Ternyata kalau Makin Mengecil Kita Perhatikan Ini kan Luasnya Beda Banget ya Luas Juring Yang merah Ini Luas Juring O CD Sama Luas G3 OCB Sama Luas Juring O AD Ini Berbeda Banget ya Ini Lebih Kecil Daripada Ini Lebih Kecil Dari Ini Juga Tapi kalau Kita Tetanya Kecilin Akan Makin Mendekat Akan Makin Mirip Perbedanya Makin Sedikit Ini Perbedaan Juring Yang merah Ini Juring O CD Dengan Segitiga OCB Selisihnya Cuma Sedikit Ini ya Kemudian Selisih Juring O CD Dengan Selisih Juring O AB Ini Cuma Yang biru Ini Oke Kemudian Selisih Antara OCB Segitiga OCB Dengan Juring O A B Itu Cuma Tinggal Yang ini Merah Ini Sama Biru Biru Tapi Yang Sebelah Kanannya Garis Lurus Perhatikan Selisihnya Kalau kita Tetanya Kecilin Kecilin Ini Akan Makin Mengecil 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 Akan Makin Mengecil Dan Akan Makin Sama Nah Saat Theta Sama Dengan Nol Ini Theta Mendekati Nol Udah Sama Persis Oke Saat Theta Mendekati Nol Cos Theta Cos Nol Berapa Cos Nol Satu Kurang Dari Sama Dengan Nah Sin Theta Dibagi Theta Ternyata Juga Mendekati Satu Karena Cos Ini Satu Mendekati Nol Satu Mendekati Nol Kan Semua Sama Ya Oke Nah Ternyata Cos Theta Saat Mendekati Nol Juga Satu Ini Satu Dibagi Satu Satu Nah Kita punya Sejarah Sin Theta Per Theta Jika Thetanya Mendekati Nol Sama Dengan Jadi 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 untuk Sin Theta Per Theta Untuk Theta Mendekati Nol Ketapnya Satu Nah Ini adalah Sejarah Dari Limit Theta Mendekati Nol Sin Theta Dibagi Theta Sama Dengan Satu Oke ya Ini sejarahnya Jadi dari Ini Dari Apa ini Luasan Juring Oke Akan sama Semua Luasnya Selisihnya Nol Oke ya Oke Jadi Luas ini Akan sama Dengan luas ini Akan sama Dengan luas ini Luas O Luas Juring O CD Luas G3 O CB Luas Luas Juring O AB Saat Theta Mendekati Nol Akan sama Akan sama Terbukti ya Ini Satu Ini Satu Di antara Satu Sama Satu Ya Ada Satu Ya Kan Di antara Satu Dan Satu Ya Satu Makanya Cos Sin Theta Dibagi Theta Sama Dengan Satu Nah Itu adalah Sejarah dari Limit Trigonometri Limit Sin Theta Dibagi Theta Kemudian Kalau Limit Theta Mendekati Nol Theta Dibagi Sin Theta Berapa Nilainya Ya Tentu Juga Satu Dibolak Balik Tidak Efek Kemudian Kita lanjutkan Kalau Limit Theta Mendekati Nol Tangan Theta Dibagi Theta Sama Dengan Berapa Tentu Juga Satu Kenapa Simple Tangan Theta Sint Theta Dibagi Cos Theta Nah Depannya Theta Ini limit Theta Mendekati Nol Jadi limit Theta Mendekati Nol Tangan Theta Dibagi Theta Itu akan Sama Dengan Sint Theta Dibagi Cos Theta Dikalikan Theta Dikalikan Sper Cos Kalau Kalian Ingat Teorema Limit Limit Ini bisa Diubah Jadi Limit Theta Mendekati Nol Sin Theta Dibagi Theta Dikalikan Limit Theta Mendekati Nol Sper Cos Theta Sint Theta Pada Cos Theta Itu bisa Dubah Menjadi Ini Nah Yang Depan Ini Nilainya Sama Dengan 1 Theta Mendekati Nol Cos Nol Juga Satu Jadi Sama Dengan Satu Itulah Mengapa Limit Theta Mendekati Nol Tangan Theta Dibagi Theta Juga Satu Nah Ini Kalau Dibalik Limit Theta Mendekati Nol Theta Dibagi Theta Juga Sama Dengan Satu Nah Ini Adalah Sejarah Dari Limit Trigonometri Yang Diapli Dengan Limit Theta Mendekati Nol Sin Theta Dibagi Theta Sama Dengan Satu Theta Dalam Radian Sekarang Kalau Kita Punya Limit X Mendekati Nol Sin X Dibagi X Ini Sama Dengan X Itu Radian Kalau X Sama Dengan Theta X Per X 1 Oke Sangat Simple Oke Sekarang kita lanjut Sedikit Kemudian Kalau kita Punya Misalnya Limit X Mendekati 0 Sin 4X Dibagi 5X Ini Ini Ketuknya 1 Karena 4X Diper 5X Sorry 4X Dan 5X Ketika X Mendekati 0 4 Digalikan 0 5 0 0 Apakah Ini Sama Dengan 1 Kita Kita Cek Kalau Kita Ingat Apa Namanya Itu Ingat Yang Namanya Limit Teori Malimit Oke Sebenarnya Ini Bisa Diubah Menjadi Limit Saya Pakai Yang Merah Aja X Mendekati 0 Yang Atas Ini Dibikin Sama 4X Yang Sin Itu Harus Dibikin Sama Jangan Dibuat Beda Oke Jangan 5X Padahal Kita Disini Punyanya 5 Padahal Kita Disini Bukan Punya 4 Tapi 5 Gimana Caranya Ya Kita Tetap Punya 5X Disini Kemudian Kita Punya 4X Biar Ada 5X Dan Ini Biar 4X Ilang Ini Masih Sin 4X Dibagi 5X 4X Ilang Cuman Ini Harus Dibuat Sin 4X Per 4X Oke Nah Kemudian Ini X Bisa Kita Hilangin Kalau Kita Ingat Limit Tadi Nah Ini Teorima Limit Kalau Perkalian Itu Akan Sama Dengan Perkalian Oke Jadi Ini Nanti Akan Sama Dengan Perkanan Tapi Limit X Mendekati 0 4 5 Datang 4 5 Nah Yang Depan Ini Berapa Nilinya Yang Depan Ini Limit X Mendekati 0 Sin 4X Per 4X 1 Sedangkan 4 Jadi Limit Sin 4X Per 5X Itu Bukan 1 Tapi Sama Dengan 4 Per 5 Saya Kasih Contoh Lagi Misalnya Limit Sin 2X Dibagi 3X X Mendekati 0 Ini Simple ya Nah Kalau 4 Per 5 Tinggal Diambil 4 Per 5 Ini berarti 2X Per 3X Tinggal 2 Per 3 Buktinya Apa Mari kita Cek Limit X Mendekati 0 Sin 2X Ini Juga Di bawah 2X Cuman Biar Masih ada 3X Berarti Yang bawah 3X Ini kan 2X Nggak ada Diada-adakan Maka Ini 2X Oke Cuman Karena 2X Nggak Bisa Dicoret Kita Coret Jadi 2 Per 3 Oke Ini Menjadi Limit X Mendekati 0 Sin 2X Dibagi 2X Dikalkan 2 Per 3 Ini kan Sama dengan 1 ya Sampai sini Sama dengan 1 Dikalkan Yang ini 2 Per 3 Jadi ketemunya Limit X Mendekati 0 Sin 2X Sin 2X Per 3X Ketemunya Sama dengan 2 Per 3 1 Dikalikan 2 Per 3 Ketemunya 2 Per 3 Ya Jadi tinggal Diambil depannya Sudah ketemu 2 Per 3 Oke Saya rasa cukup ya Untuk limit trigonometri Sampai jumpa Di topik Yang lain Oke Jangan lupa Tetap semangat belajar Meskipun Kondisinya sedang Pandemi Terima kasih Sampai jumpa